Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan bermain Jojo Blocks Oke teman-teman, jadi di video kali ini, gue udah punya beberapa stand yang baru ya Sebenernya gue udah kelewatan banyak banget stand sih, kayak weather report gitu-gitu ya Coba kita lihat lagi deh ada apa aja ya, yang baru-baru nih Ada, kalau gak salah disini ada Hiropan Green, yang nanti gue akan coba untuk showcase ke kalian juga Karena gue udah punya dan udah full Lalu kita punya Eco Act 4, itu gue udah punya juga Lalu weather report gue belum punya, apa sebaiknya gue beli ya, tapi mahal banget, U7M Weather report mungkin nanti aja kali ya, nunggu sampai gue dapet arrow-nya lah Mungkin nanti ya Lalu SCR, gue belum bisa ini sih teman-teman, waktu itu kan kalian udah bilang ya Gue bisa claim secara gratis kan, ngomong ke developernya kan Dari kemarin gue udah ngomong, tapi belum dibalas sampai sekarang sih, gak tau kenapa Jadi ya nanti kalian tunggu aja lah, kalau misalnya dia Jadi ya kalian tunggu aja lah, kalau misalnya nanti gue dikasih, gue akan langsung secepat-cepatnya Untuk showcase kalian Untuk GOH sama KCR, gue belum dapet dua-duanya, dan duitnya emang gak cukup juga Dua-duanya, jadi ya kalian tungguin aja lah ya Dan oh iya, ada event ya teman-teman, kalau gak salah Eventnya itu adalah SPOH tuh SPOH ya, jadi kalau kalian belum punya SPOH Silahkan cari SPOH, aduh ini kenapa jangan gue lama banget nih Nah, jadi ini nih, eventnya ya Jadi kalau kalian belum punya SPOH, silahkan cari SPOH Dan rebirthnya juga sekarang udah dirubat teman-teman First rebirth tuh kalian jadi dapetnya Metallica Requiem, lalu yang kedua ini double point Yang akan gue dapetin nih Nah, yang ketiga itu ULF Atau Ultimate Life Form Lalu yang keempat itu double XP Dan yang terakhir itu double gas Ini worth it banget sih teman-teman Kalau kalian grinding terus sampai rebirth Sampai 5 kali teman-teman nih, worth it banget Karena double XP sama double cash nih Ini sangat-sangat worth it sih Apalagi double point ya, ini worth it banget Karena teman-teman Event point ini sekarang bisa kalian beli Di sini nih, event point shop ya Nah, kalian bisa tuker point kalian yang ada di kanan nih Kalian bisa tuker sama event point Nah itu, makanya rebirth ini tuh penting banget nih Double point nih, untuk kalian AFK farming ya Seperti yang gue udah kasih tau kemarin So yaudah, sekarang kita akan showcase dulu Si, yang mana dulu nih Hiropan Green atau Eco X4 dulu ya Eco X4 dulu kali teman-teman ya Yang paling gampang lah Gak gampang juga sih Dapetinnya ternyata susah teman-teman Padahal gue Eco X4 tuh dapetnya dari Arrow loh Gue kira Gue kira ini kayak rare gitu doang kan Atau rare yang paling gak epic lah Eh ternyata ini mythical loh Gue baru tau Jadi ya, bentuknya kayak gini teman-teman tuh Kalian liat ya Ya, mirip sama di animenya sih Walaupun gue sekarang udah gak nonton lagi tuh animenya Karena gak tau kenapa ya Banyak banget teman-teman Jadi, sedikit-sedikit lah ya Ya, jadi bentuknya kayak gini Dia cuma punya 3 skill Gue gak tau kenapa Mythical cuma punya 3 skill Gue gak ngerti lagi Dan beberapa skillnya Gue rada gak ngerti sih teman-teman Terutama yang low gravity ini Sama yang ice wave Apa emang gue salah? Atau gimana gitu? Kita ke Ice Island deh ya teman-teman ya Astaga ini nge-slownya Ini skill apa ya? Gue lupa ada MIH atau apa gitu Oke Sampai ketemu di tempat Ice Island ya Oh iya by the way Ini ada tempat baru teman-teman Gue baru liat nih kemarin ya Gue baru leveling juga disana Ape seribu Apa yang namanya? Dead Island atau apa gitu? Itu lumayan Lumayan mantep sih leveling disitu Jadi Gak perlu ke Italy ya Oke, kita ambil Ini dulu deh Kita langsung lawan bossnya ya Apa sih? Wamu disini namanya ya Gue lupa teman-teman Saking lamanya gue gak main ini game Gila gak lo Oke, kita coba pake ya Skill-skillnya Seperti yang gue bilang tadi Skill pertama nih Low gravity Gue gak ngerti buat apa gunanya Jadi kalo kita pake Kayak gitu ya teman-teman Terus kita jadi terbang Jadi jalan cepet gitu Udah gitu doang Gak ada guna apa-apa lagi sih Tuh Gitu doang ya Dan itu duranya cuma sebentar juga Jadi Gak ngerti gue gunanya buat apa gitu Apa emang cuma buat Kayak Ura Naka gitu Kayak Pokoknya kayak gitu lah ya Nah skill kedua ya teman-teman Yang gue paling suka banget nih 100 kali gravity Kalo kalian tau Eco Act 4 Itu ada yang namanya freeze kan ya Apa sih namanya freeze atau apa gitu Ini siapa sih Yang pake itu Uselin ya Ya jadi bentuknya kayak gini teman-teman Tuh Jadi kayak Kayak ada Metallica nya gitu Kayak ada bulet-buletan Metallica Terus nge-damage nya sakit banget tuh Kalian liat Barusan langsung meninggal kan Sakit banget Parah banget sih ini damage nya Yang 100 kali gravity Emang sakit sih teman-teman Cuman range nya gak terlalu jauh aja ya Jadi Kurang bisa dipake untuk Farming AFK ya Kalo farming AFK Paling kalian cuma bisa ke Criminal Master aja Yang cuman 2-2 gitu loh Jadi gak bisa langsung semua Kayak TWOH gitu Misalnya gak bisa ya Oke kita coba langsung ke Skill ketiga ya Skill ketiganya Lebih Apa ya Aneh gak tau deh Aneh apa-apa ya Ya kalian liat sendiri lah ya Ini mirip banget sama kayak Skillnya Ice-ice yang di Block Street Yang Ice Search Kalo gak salah Kayak gini bentuknya nih Kayak gitu tuh ya Damage nya gak sakit sih teman-teman Ini disini ya pasti sakit ya Tapi kalo misalnya Kalian pake untuk AFK Farming Itu gak bisa sih sama sekali Dan damage nya Biasa aja menurut gue Kalah jauh dibanding sama 100 kali gravity ini sih Ini gila banget Sakit banget ini 100 kali gravity Bayangin teman-teman Gue level 30 Gue bisa farming AFK Farming ya Di Criminal Master Yang harusnya level 400 ya Kalo gak salah 350 gitu Gue bisa farming disana AFK Farming Pake 100 kali gravity Mantep gak Mantep sih gue gak Sementara untuk Ice Wave Gak ada damage sama sekali Walaupun ini Ya Lumayan luas sih Jangkauannya kalian liat tadi barusan kan Luas banget Sampai kena yang sebelah sana tuh Dari sini padahal Itu lumayan luas sih Coba lagi nih Ice Wave Tuh Lumayan luas sih Cuman Kurang aja sih Kalo menurut gue ya Kurang sih dibandingin Sama skill-skill yang lain Oke Sekarang kita mungkin Akan langsung lanjut Ke Hero Pan Green ya Hero Pan Green Lebih aneh lagi teman-teman Entah kenapa Skillnya aneh-aneh gitu Udah kita coba langsung Ke Hero Pan Green dulu deh Oke Oke kita coba langsung Mana tuh Hero Pan Green Ini epic ya Yang X4 tuh mythical kan Tapi skill cuman 3 gitu Bandingin sama Simun Skillnya 4 King Crimson Skillnya 4 Why Kenapa ya Ya gak tau lah Mungkin nanti di update ya Atau gimana gitu Ini gue rada nge-lag Atau gimana dah Oke jadi ini dia Hero Pan Green Bentuknya Kayak gini teman-teman ya Ini sekilas mirip sama Act 3 sih Iya gak sih Mirip sama Act 3 Sumpah Dari warnanya Ya walaupun beda sih sekarang Udah keliatan ya Ada kayak gini-giniannya nih Beda So ya bentuknya jadi kayak gini Dan dia punya 4 skill Gak kayak Act 4 Cuman punya 3 skill Gue gak tau kenapa Padahal ini epic Yang Act 4 itu Dia masuknya Mythical ya Gak tau kenapa lah pokoknya Ya ini dia Bentuk kayak gini ya Skill pertama Ya seperti biasa sih Barat ya Itu kayak gitu Damagenya ya Ya lumayan lah Gak sekuat Mythical ya jelas lah ya Setara sama epic lah Kayak Sticky finger gitu-gitu ya Oke skill kedua Emerald Splash Ini Kayak di anime nya Dia ada nih Kayak yang lempar splash gitu nih Kalian liat ya Damagenya lumayan sakit banget sih Tuh kayak gitu tuh Damagenya lumayan sakit teman-teman Lumayan sakit Tapi durasi cuma sebentar gitu doang sih Sayang banget sih sebenernya ya Cuman damagenya lumayan sih teman-teman Kita coba ke vampir yang sebelah sana deh ya Biar kalian bisa ngeliat damagenya Ini sekarang gue level 208 Dan Kalian liat tuh status gue Ya kayak gitu lah ya Itu hasil gue AFK Di criminal master Gila gak Naik level sekarang pake Pake AFK farming aja lah Gak usah ini Nah kita coba disini ya Emerald Gue gak tau kalo misal pake Sea Vlog bisa gak ya Coba kalo kita pake Sea Vlog ya Emerald Splash Bisa sih Bisa sih ya Bisa Tapi Kayaknya gak kena semua deh Kita coba bandingin kalo kita gak pake Sea Vlog ya Gak pake Sea Vlog malah berantakan kemana-mana Gue gak tau kenapa Jadi lebih baik pake Sea Vlog aja teman-teman ya Emerald Splash ya Damagenya sakit sih Sakit Cuman sayangnya cuma sebentar gitu Kalo kalian ke level tinggi gak bisa Apalagi dipake buat AFK farming itu gak bisa ya So kita lanjut aja ke skill ketiga Emerald Barrier Ini Seperti skill dia Waktu si Kiakoin ngelawan Eh Kakyoin siapa namanya ya Kakyoin ya Waktu dia ngelawan si Dio Emerald Barrier Kayak gini bentuknya teman-teman Dan siapapun yang lewat Akan kena damage Sadis gak Sakit sih itu skill Ini sakit banget sih Hero Pangreen Termasuk OP teman-teman ya Hero Pangreen ini Yang Emerald Barriernya ya Barriernya doang ya Termasuk OP Karena Siapapun yang lewat dia akan kena damage Kita coba lagi ya Cooldownnya cepet lagi Tuh Buh Ini buat AFK farming bisa sih teman-teman Tapi Kalian harus pancing musuh kalian Biar gerak gitu ya Jadi Rada susah sih Walaupun bisa Sebenernya bisa Mungkin kalian kalo di pohon gitu Gak bisa ya Kalian mesti di darat pakenya Karena kalo pake di pohon Yang bawahnya Kayak kosong gitu tuh Kalian liat tuh Gak kena kan Jadi mesti kayak di darat gini langsung loh Damagenya sih Gila sakit banget Kalian liat dari barusan kan ya Oke kita lanjut aja Ke skill yang terakhir Swing Yang gue gak ngerti Ini gunanya buat apa Ini gue pake cowok-cowok pake ya Swing Tuh Gak terjadi apa-apa Padahal Cooldownnya nyala tuh Kalo gue sambil jalan Kayak gini teman-teman Tuh kayak gitu doang Ini Ini gue gak ngerti Ini gue yang salah atau apa gitu Kalian coba komen di bawah ya teman-teman ya Karena rada aneh sih Gue Coba kalo ke musuh Nah gak bisa kan Gak bisa cuy Aneh Apa ini dipake pas lagi barrier gini ya Coba kita coba Swing Gak bisa Bodo amat lah Oh Oh Gimana tuh cara itu Oh itu kayak ini ya Kayak spiderman gitu ya Sebentar Sebentar gue coba kesana Oh Gitu Jadi kayak spiderman gitu teman-teman ya Kalo ke NPC bisa gak sih Kalo ke musuh gini Kita coba ya Oh bisa sih Tapi gak ngedamage ya Bisa Tapi gak ngedamage Dan udah gitu cepet lagi Apa itu ditahan ya Kita coba tahan ya Kita coba tahan Kita coba tahan Jauh segini bisa gak nih Swing Gak bisa teman-teman Agak sini Nah bisa Oh iya ditahan Biar jadi jauh ditahan ya Tidak berguna semenurut gue Tidak berguna ya Kalo menurut pendapat gue ini Gak berguna skill swing ini Buat apa Cuma buat Yaudah lah ya Gak berguna Kalo menurut gue teman-teman ya Tapi kalo menurut kalian bagus Ya gak apa-apa Ini kan menurut gue Oke ya Jadi ya Begitu aja ya Skill-skillnya Tunggu Gue mau ngeliat yang itu Apa perlu gue beli aja ya Weather report Worth it gak ya teman-teman Karena harganya 7M Lumayan loh 7M loh Ini lumayan banget loh Metallica Requiem gue udah dapet Itu dapet dari Rebirth Beli gak ya Yaudah beli lah ya Buat kalian lah teman-teman Gue beli Nah 7M hilang deh duit gue Pada lagi nabung Buat beli GOH Sama KCR Gak-gak beli-gak beli Sampai sekarang Gak ada Ini dia Weather report bentuknya Wow Lumayan keren ya Ada Tornado Cloudfly Thunder Sama Deoxidation Jadi di video selanjutnya Gue akan showcase ini Ke teman-teman ya Si Weather report ini Kalian bisa beli dengan harga 7M barusan Kayak yang gue lakukan tadi Atau Kayaknya kalian bisa dapet dari Arrow Kayaknya ya Gue gak tau juga nih Mungkin kalian bisa dapet dari Arrow So Segitu aja video kita Untuk kalian teman-teman Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga Untuk share ke teman-teman kalian Supaya channel kita semakin berkembang Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya